Beginilah lokasi longsor yang berada di Desa Pacarmulyo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Jumat Malam. Tebing dengan ketinggian lebih dari 100 meter dan lebar 50 meter, longsor memanjang hingga 200 meter, hingga menimpa rumah dan memutus jalan antar desa. Kejadian tebing longsor tersebut terjadi akibat hujan deras mengguyur Desa Pacarmulyo pada Jumat Siang hingga sore di kawasan Desa Pacarmulyo. Sementara itu, menurut Bambang Tri, Sekcam Leksono, akibat kejadian bencana ini, sedikitnya lima keluarga yang berada di sekitar longsor, sementara diungsikan ke tempat saudaranya atau di lokasi lebih aman. Sementara akses jalan ini putus karena longsor ini kurang lebih 200 meter dari atas sampai di hulu sungai serayu. Jadi kebetulan untuk jalan ini ikut putus, maka aktivitas untuk ke Desa Wonokasian, Jusun Wonokasian dan Wiloyo ini terputus sementara, tapi ada akses jalan lain yaitu melalui jalur yang atas. Dari Kabupaten Wonosobo, Tim Liputan Rati TV memberitakan.